Intro Setelah penangkapan FN di Buhing, pada akhir 2020, Basuki kembali mengunjungi Kinipan di Kalimantan Tengah. Sementara feri di Jambi, Sumatera, melanjutkan usahanya mendampingi warga pangkalan Ranjau mendapatkan pengakuan atas hutan adatnya. Basuki ingin melihat apa yang terjadi pada hutan Kinipan setelah dua tahun sejak kedatangannya yang terakhir. Juga bagaimana warga mengusahakan pangan sambil tetap menjaga hutan. Secara tradisional dan skala terbatas, seperti halnya di Sumatera, warga membuka hutan dan membakar lahan untuk menyiapkan ladang. Menjawab kebutuhan pangan bukan dengan konsep food estate, melainkan pangan yang diusahakan secara mandiri di komunitas-komunitas masing-masing. inilah tradisirong Dayak nih. Setiap tahun pindah-pindah lahan. Membakar kami. Tapi dari nenek moyang kami dulu, dari leluhur kami memang kayak gini ya kerjaan kami nih. Keberadaan lumbung padi ini adalah bukti pertanian yang surplus dan memiliki konsep cadangan pangan untuk mengantisipasi gagal panen, bencana, atau wabah. Ladang yang dibuka warga tak sebanding dengan perkebunan skala besar yang kini mengancam hutan kinipan. Selamat menikmati. Ini pohon durian. Sama ini. Tapi ini durian merah. Yang kami bilang kusi. Yang buahnya merah. Yang kulitnya. Iya, iya. Isinya itu biasa aja. Kecil-kecil kan? Kusi kami bilang, kalau ini durian. Kalau yang sebelah itu mentawa. Yang nanam dulu, Pak? Yang nanam itu upuy buhing. Upuy buhing. Upuy buhing itu kakek dari kakek saya. Jadi itu nanti diturunkan ke... Iya. Tapi kalau musim buah, siapa saja yang mau ambil. Boleh juga. Boleh, ya. Nggak ada masalah. Jadi disini hanya kepemilikan. Kalau misalnya orang lewat, berburu atau lewat ke ladang, kalau kebetulan ada buahnya, dia ambil. Nggak apa-apa. Aduh, ini mas pati. Bulit nampaknya balok ini, Bi. Apa kaya kaya? Sopak kira yang mengecek nih. Iya, saya SML nih. Sopak kata lah, Bi. Sopak kata-kata. Sopak kata-kata. Ini kita kini main ini dirugikan ini. Ini misalnya kita kata-kata kita ini. Aku kira tidak kurang dari 30 kubur ini. Berapa harga kalau dikinipan, Pak? Kalau sampai kampung. Kalau sampai kampung 4 juta. Nah, kalau yang nebang, baru dijual ke perusahaan itu? Informasinya yang kita dapat dari warga itu 1.800.000 di atas truk. Sampai truk. Iya, sampai truk. Kayu-kayu ulin berumur ratusan tahun telah berubah menjadi balok-balok dan diletakkan di dalam hutan. Sebagian lainnya tampak berusaha disembunyikan. Semula, pohon bernama latin Eusideroxylon swaggeri ini dilindungi. Namun sejak 2018, Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkannya dari daftar kayu yang dilindungi bersama 9 jenis tanaman lain. 56. 56 itu berarti 2 cm. Dikali 5. 56 x 5. 56 dikali 5 berarti... 50 saja 250. Iya. 6 x 5 30. 30 berarti 280. 280 tahun. Ini? Baru sebesar ini? Diameter ini Pak. 56 cm. Menumbangkannya dengan kalau penyinso yang profesional tidak sampai setengah jam? Kalau yang profesional itu antara 30 sampai 40 menit. Sudah selesai? Padahal lambat ya 40-50 lah. Padahal usianya hampir 300 tahun. Ini kayu ulin. Supaya jangan ditebang lagi. Ini ulin saya. Jangan ditebang. sebesar ini mungkin 20-30 tahun. Kalau sampai dia meternya ratusan... Eh 100 meter atau 100 meter itu bisa 200 tahun. Terlalu. 500 tahun. Jadi biarlah untuk dilihat anak cucu. Oh ini pohon ulin. walaupun masih kecil kan itu. Kawasan bekas bukaan hutan yang pernah disaksikan Basuki 2 tahun sebelumnya. Kini mulai ditumbuhi sawit. Dalam 2 tahun, areal yang terbuka semakin lebar dan mencapai perbatasan hutan yang dikeramatkan bagi warga Dayak Tomun di Kinipan. Kini semuanya telah terhubung. Peradaban dan gaya hidup kita menuntut pengorbanan besar dari alam. Yang merasakan dampaknya tak hanya manusia. Sebab manusia jelas bukan satu-satunya yang butuh hidup. Dan harga yang harus dibayar manusia kadang lebih besar dari keuntungan yang didapat. Apalagi jika yang membayar bukan mereka yang paling menikmati kue ekonomi. Bahkan jika tragedi itu akhirnya berhasil menjangkau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat populasi, korban yang ditimbulkan akan semakin besar. Lalu dengan dalih mencari solusi untuk semua masalah ini, sekelompok manusia yang berkuasa membuat kebijakan yang justru berpotensi memperburuk keadaan di masa depan. yakni kembali menuntut pengorbanan alam dan seisinya. Lalu lingkaran masalah yang sama akan terulang di masa yang akan datang. Bahkan jika keputusan itu murni untuk kepentingan bersama dan tanpa konflik kepentingan sedikitpun. Di sisi lain, untuk memperbaiki lingkungan justru tak melibatkan mereka yang paling berkepentingan. Proyek pelestarian hutan diserahkan kepada mereka yang hidupnya tak tergantung secara langsung pada hutan. Sementara yang terdekat justru hanya menonton. Menonton bagaimana dulu hutan dirusak dan kini menonton bagaimana konon hutan akan dipulihkan lewat berbagai proyek yang tak mereka pahami. Padahal justru dari bangku penonton inilah pertunjukan tentang keserasian antara alam dan kebutuhan hidup telah dipentaskan selama ribuan tahun. Ini contohnya padi seperti ini. Kenyataan kan padi korsong. Nggak ada apa-apanya. Potong leher, potong leher itu kan ini hanya di pangkalnya sini yang terserang virus. Nah, di sini nggak ada isi sama sekali. Ya, ibiasi di ujung hanya kisaran 25 sampai 30 persen saja. Cuma di ujungnya saja ini yang bisa isi. Jom, ya. Bapak? Sama sekali jom, nih. Nggak ada harapan lagi sudah seperti ini. Yang khususnya punya saya sendiri yang biasanya per hektarnya bisa mencapai 4,5 sampai 5 ton per hektare. Ini kita cuma dapat 1,4 ton per hektare. Itu program apa sih, Pak? Yang put as dead itu bukan? Put as dead. Put as dead ya, Kak? Put as dead. Yang program itu Jokowi datang? Nggak, yang seribu hektare. Itu yang hampa-hampa karena putih-putih itu kan bisa dilihat itu. Itu sebagian besar kena potong leher ada yang sundat. Untuk mengatasi segala hama penyak itu khususnya saya pribadi itu saya menggunakan sistem fogging pengasapan, Pak. Itu biayanya satu musim itu nggak habis Rp500.000. Tapi ini saya nggak pakai fogging pengasapan itu pakai insek pakai fungi itu biayanya lebih dari Rp3.000.000, Pak. Jadi kami ini jangankan untuk bayar hutang, Pak. untuk bayar hutang modal ini. Untuk makan aja kira-kira ini sudah minim. Jom. Asli Jom. Nah ini nanti bisanya langsung pakai traktor aja belebek lagi olah-lahan lagi. Gitu. Sudah nggak bisa ngapapan lagi. Dan dari pondok-pondoknya yang sederhana ini wadga kinipan terus menjaga batas hutan mereka. kalau masalah misalnya adanya perdagangan karbon dan lain sebagainya kita hanya mendengar. Kita tidak tahu itu seperti apa dan sebagainya. Tapi harapan kita juga begini. kalau memang pemerintah Indonesia juga dunia memprihatin dengan hutan ya tolong bantu kami bagaimana artinya bukan hanya dari segi bisnis atau dari segi keuangan dan lain sebagainya tapi juga dari segi legalitas ini bagaimana mengupayakan supaya kami bisa menjaga hutan. Kan itu. selamat menikmati. Tidak dapat apa-apa. Malah kita kehilangan ya seperti ini seperti kehilangan kodok, ikan. Misalnya Pak Buhim pun menjual hutan misalnya atau menjual tanahnya kan dapat uang sementara. Iya sementara. Setelah itu kan waktunya tidak bisa juga kan tidak bisa menjamin selamanya juga untuk anak juta saya juga gak mungkin bisa dan kodok bilang dan ikan bilang uang habis uang habis sungai habis ya semuanya habis selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.